Hai Tribuner, senang sekali kali ini Elsa bisa menyapa Tribuner semua di acara kuliner, kuliner near me. Nah, senang banget ya akhirnya bisa menyapa Tribuners lagi setelah lama banget ini pandemi belum selesai-selesai, tapi akhirnya kita juga bisa kuliner on the spot. Nah, kali ini Elsa sudah ada di MG Suites Hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada, nomor 294 Kota Semarang. Tepatnya di Cafe Sajen. Nah, di Cafe Sajen ini Elsa bakal nyobain beberapa signature dishnya mereka. Kira-kira bakal enak atau enggak ya, terus worth it apa enggak buat dicobain. Buat tahu keseruannya, daripada kepo juga, ikutin Elsa aja ya. Yuk! Ya, Tribuners, di depan Elsa udah rame nih mejanya. Ada tiga signature dish dan juga ada enam minuman yang signature juga. Hmm, ini rame banget nih. Elsa jadi bingung harus mulai dari mana. Tapi kita bakal nyoba dari makanannya dulu aja ya. Di sini kita ada nasi ayam rempah, di sini juga ada berongkos daging, dan juga ada nasi liwat. Nah, tiga ini bakal Elsa cicipin satu-satu ya, nanti Elsa review. Iji buka masker ya, kalau gini kan biar bisa makan gitu ya. Ya, kita pertama bakal nyoba berongkos daging dulu. Ini bisa Tribuners lihat, ada satu mangkok. Ini semacam, kalau sekilas looksnya sih kayak mirip-mirip garang asem ya. Ya, mungkin yang beberapa Tribuners yang dari Kudus juga familiar sama garang asem. Ini mirip-mirip, cuman di dalamnya ini ternyata ada sekilas, ada tahu. Terus ada juga dagingnya. Kuahnya warnanya pekat. Terus ya, it smells good. Baunya enak. Semurbak gitu. Terus di sini ada nasinya juga, satu porsi. Ada bawang gorengnya di atasnya. Kita bakal find out ini, kira-kira nasi unduk kah atau apa? Mari kita coba. Ini coba sama dagingnya dulu ya. Mari, makan. Dan ini yang penting sih. Soalnya kan ini, utamanya daging kan. Ingredients yang paling mahal di dish-nya ini kan daging ya. Dagingnya empuk. Diolahnya bagus. Terus tawinya juga berasa. Nasi-nya ini, sepertinya nasi putih biasa sih. Cuman, enak. Nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Terus, tahunya juga easy to chew. Dan lebih ke apa ya ini? Lebih ke asem rasanya. Tapi nggak sepekat sayur asem juga. Jadi ya, nggak tahu asem, tapi juga ada perpaduan asinnya. Ini enak sih. Ini namanya bronkos daging ya, tribuners. Jangan lupa, kalau misalnya mau ke karsajian, cobain ini juga. Ini signature dish-nya loh. Nyesel nih kalau nggak coba. Oke, kita move on ke berikutnya. Ya, next. Dish kedua. Nasi ayam rempah. Nah, ini looks pertamanya. Ini ada ayam goreng paha. Terus ada sambalnya juga. Ini kita belum tahu tapi sambalnya apa. Nanti kita bakal find out. Terus ada salad-nya juga. Nasi putih dan ada bawang gorengnya juga. Kita langsung coba aja kali ya. Ini kayak Indonesian banget nih, menu-nya. Jadi ya cocok lah sama lidahnya kita ya, tribuners. Jadi bisa banget rekomendasi buat tribuners yang mungkin pengen makan bareng keluarga atau mungkin relasinya tribuners. Ini apalagi perlu banget nasi. Ini cafe sajan rekomen banget sih. Karena sangat familiar dan kita nggak terlalu asing sama makanannya. Kita coba dikit sambalnya. Makan tribuners. Ayamnya ya seperti terlihat ya, ayam goreng. Tapi cooknya matang. Well cooked. Sambalnya pun nggak terlalu pedas. Elsa bukan penikmat pedas. Tapi ini nggak terlalu pedas. Terus ini kayaknya sambal bawang goreng kayaknya. Tapi enak sausannya. Nggak terlalu pedas. Tapi nggak terlalu manis juga. Nasi-nya masih sama kayak dish sebelumnya. Nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, nggak terlalu encer juga. Ada bawang gorengnya. Ini comfort food-nya sih kalau menurut Elsa. Jadi kalau misalnya bingung mau makan apa, ini rekomend. Jadi kalau misalnya daripada bingung, menu-nya kok banyak banget. Terus kayak bingung pengen yang mana. Ya cari yang familiar aja deh. Ini familiar. Ini mungkin comfort food-nya Tribuners. Kalau misalnya pingin nyobain ke kakak Sarjan. Moving on ke dish berikutnya ya. The last dish. Kita punya nasi liwat. Nah nasi liwat ini ada ayam pendoynya. Terus ini kayaknya petai sih. Ini ada telur rebusnya juga Tribuners. Jadi ini ada beberapa sajian di satu piring ini. Dan ini bentuknya kayak tumpengan ya. Nah jadi kayak nasi liwat-nya dibentuk kayak pirang daging ini. Ada sambelnya juga. Ini kayaknya sambelnya sama kayak sebelumnya. Sama-sama kayak dish sebelumnya. Terus ada juga salad-nya. Salad-nya di bagian pinggir. Ini namanya nasi liwat. Nah kita bakal coba aja nih. Kalau Tribuners penikmat ikan apa bukan nih. Lebih tim ikan atau tim ayam nih kira-kira. Boleh komen ya di bawah ya. Kira-kira tim ikan apa tim ayam nih. Masa sih mana aja yang penting enak. Nah ini ikan pendoynya. Bicul dikit. Terus. Mari coba nasinya juga. Maksudnya nasi liwat ya. Terus kita cocol dikit sama sambel. Perpaduan nasi liwat sama ikan perdonya. Ketemu banget. Enak. Enggak aneh di mulut. Dan ikannya juga. Sepilas. Kayak ada tulang duri. Kecil-kecilnya gitu ya. Tapi begitu di mulut. Enggak nusuk. Enak. Terus. Enggak terlalu asin juga. Kan misalnya ada pedoyang. Kayak asin banget. Terus. Rasanya enggak enak di lidah. Enggak enak di mulut. Tapi ini. Porsinya pas udah gitu. Rasanya pun juga. Enggak overwhelming. Nah ini kita bakal tau nih. Ini pete atau bukan ya. Kira-kira pete atau bukan nih. Dari bawahnya sih pete. Ternyata. Bener. Yes it is. Ini pete in common. Ya. Ini pete-nya lumayan oke lah. Maksudnya enggak terlalu yang. Pecut banget. Soso. Porsinya juga oke lah. Maksudnya enggak terlalu gede. Enggak terlalu kecil. Enggak pelit gitu. Ada 4 pieces kalau di sini. Ini telur rebusnya. Yang telur rebus ya. Ya in common aja. Jadi bisa di mix banget ya ini. Antara pengen lauknya. Pas lagi yang. Telurnya atau pete-nya atau ikannya. Bisa pilih. Ini nasi lewat. Nasi lewatnya enak kok. Dia. Beda sama nasi yang sebelumnya. Kalau nasi sebelumnya nasi putih semua. Ini signature dish yang ini. Pakainya nasi lewat. Telur rebusnya juga enak. Jadi kombinasi. Tiga lauknya ini cocok banget buat nasi lewatnya. Ini kayaknya dish yang well-cooked. Kalau menurut Elsa. Jadi kayak. Kalau besen pakai ikan. Bisa pakai telur. Kalau telurnya kurang sensasinya. Tambahin aja pete. Enggak. Dan. Buat sambalnya juga masih sama kok. Sama dish sebelumnya. Ini sambal goreng sih ini. Bawang goreng sorry. It's good. 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 It's good.